Badan Narkotika Nasional Sulawesi Utara sepanjang tahun 2019 berhasil memberantas peredaran narkotika dengan menangkap 12 pengguna narkoba di Sulawesi Utara. Narkotika jenis sabu, ganja, dan kokain paling banyak diamankan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Brigjen Polisi Uto Moheru Cahyono, dalam Jumlah Peres akhir tahun di Aula Gedung BNNP Sulawesi Utara Jumat Sore, menyampaikan sepanjang tahun 2019 pihaknya berhasil menangkap 12 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 2 perempuan dengan barang bukti 10,14 gram sabu, 1925,75 gram ganja, dan 1022,43 gram kokain. Selain itu, BNNP Sulawesi Utara juga telah merehabilitasi 170 orang pecandu narkoba, terdiri dari 140 laki-laki dan 30 perempuan. Untuk kegiatan bidang pencegahan, kita sudah melakukan sosialisasi terhadap 242.843 orang. Kemudian tes urin terhadap 3.044 orang. Mereka dari kalangan pemerintah, swasta, pendidikan, dan dari masyarakat. Kemudian untuk rehabilitasi, kita telah merehabilitasi terhadap 170 orang pecandu. Termasuk yang di Avan Proses Hukum juga kita lakukan rehabilitasi sesuai dengan hasil TAD. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen terlibat dalam perang terhadap narkoba dan melawan kejahatan narkotika, sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Sulawesi Utara. Dari Kota Manado, Stefan Potabuga melaporkan.